hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba membahas mengenai sebuah tips dan trik yang biasa saya gunakan dalam mengoperasikan komputer yang mungkin bisa bermanfaat untuk ke kita semuanya salah satunya itu tentang bagaimana cara supaya komputer kita sudah otomatis atau dalam keadaan sleep mode otomatis ya yang dimana mungkin perintah ini biasa dipakai ketika kita lupa dalam mematikan komputer jadi ada sebuah time schedule yang memungkinkan komputer kita bisa shutdown atau dalam keadaan sleep mode otomatis saat tidak digunakan ya ataupun mungkin kita lupa untuk mematikan komputer jadi bicara dengan time schedule atau teks disini biasanya ada banyak sekali cara untuk eh mengkonfigurasinya biasanya ada di eh schedule text di schedule ya di sini juga kita bisa pakai di menu komputer ataupun kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga ya Nah jadi disini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk bagaimana supaya eh aktivitas kita bisa secara otomatis ya dimatikan misalkan atau mungkin kita inginnya ke keadaan sleep mode ya atau mati disini untuk mode tidur ataupun kita bisa menambahkan aksi-aksi lainnya yang mungkin diperlukan diperlukan oleh kita ya Nah jadi aplikasi yang saya gunakan biasanya kita menggunakan aplikasi aim ya atau disini adalah aplikasi pemutar musik sebenarnya kenapa saya rujukan kepada aplikasi ini ya pertama ya kita dalam mengoperasikannya sangat mudah untuk digunakan dan mungkin kita bisa gunakan juga sambil memutar musik ya di sini nah contohnya kita akan coba eh masukkan dulu sebeberapa musik ya misalkan dari sini kita masukkan ke sini untuk ke M misalkan ya Hai berapa musik misalkan coba lagi oke nah jadi disini kita bisa lihat untuk pengoperasian pemutar musik ini biasanya saya instalkan juga kenapa karena memang salah satu keuntungan aim ini dari pemutar musik lainnya ada sebuah tim schedule yang sangat mudah digunakan ya khususnya oleh saya sendiri mungkin dari teman-teman juga ada beberapa aplikasi yang mungkin mudah untuk digunakan mungkin bisa di-share kan saja nah jadi untuk pertama saya akan coba share untuk bagaimana cara konfigurasi tim schedule nya melewati atau kita melalui aplikasi ini ya jadi bagaimana caranya yang pertama disini kita lihat ada sebuah eh schedule setting ya contohnya disini saya juga sudah mau setting beberapa konfigurasi diantaranya ini sleep mode ya jadi untuk sleep mode saya tambahkan di sini yang artinya akan aktif setiap hari saat komputer digunakan dan ketika komputer masih digunakan dan melewati batas pukul 22.30 ini sudah akan di sleep kan secara otomatis ya jadi ada beberapa metode juga untuk schedule disini Oke jadi kita bisa lihat saja kalau kita mau meng-custom juga schedule yang lainnya contohnya jadi ini saya berdasarkan waktu kalau kita tambahkan disini kita bisa memberikan nama terlebih dahulu untuk aktivitas yang akan kita lakukan ya misalkan kalau mau shutdown berarti kita kasih shutdown ya untuk komputer mati ya Nah untuk start timenya disini kita bisa eh memilih beberapa pilihan diantaranya yang pertama kalau date and time ini berdasarkan waktu kalau misalkan eh n intervalnya juga disini ada beberapa eh waktu untuk kedepannya setiap beberapa waktu berlalu kalau di n of file ini berhubungan dengan aplikasi pemutar musik ya jadi ketika kita memutar musik atau memutar sebuah lagu sampai n of the file atau musik tersebut berhenti berhenti atau berakhir maka schedule nya akan dinyalakan atau di jalankan maka atau ketika kita memutar musik disini misalkan 3.15 sudah berakhir maka otomatis kalau disini perintah shutdown kita akan mati otomatis kemudian n of kui ini dari eh urutan mungkin disini ya urutan musiknya kalau playlist juga hampir sama ya di sini playlist dari musik tersebut akhir dari playlist mungkin di akhirnya misalkan disini nah contoh yang paling simpel dari schedule itu tidak time ya tapi kalau kalian ingin n of file juga boleh ya dan n of file nya juga disini bisa ada beberapa langkah kalau file misalkan ada berapa musik setelah diputar baru mati gitu ya contohnya kalau time low time disini kita tinggal tentukan saja eh waktu yang akan kita setting ya misalkan setting untuk waktu yang eh kapan disini misalkan ya kalau disini ada sleep mode misalkan kalau mati shutdown pukul berapa gitu ya misalkan kalau dicoba sekarang 822 jadi satu jam mendatang akan shutdown kemudian ini juga bisa diulangi atau diulangi pertiap harinya kemudian ada juga perintah way to playing track finish dulu mungkin atau wake up PC if possible juga ya jadi ketika ada sleep bisa juga wake up atau membangunkan PC nah untuk action nya disini ada banyak sekali nah jadi salah satunya yang tadi dibahas tentang shutdown otomatis atau sleep mode otomatis cybernet mungkin disini otomatis nah disini saya arahkan kesini jadi kalau misalkan kita ingin sudah berarti pilihannya adalah tracer shutdown atau actionnya shutdown gitu kalau yang lainnya mungkin disini ada yang yang berhubungan dengan eh track ya atau playbacknya disini ya ada yang start ready capture ya yang otomatis untuk merekam radio secara otomatis berdasarkan waktunya gitu atau meng-close application atau menggunakan change volume jadi setiap waktu pagi bisa jadi alarm juga ya disini ketika musiknya rendah suara rendah ketika pukul berapa mungkin volumenya menjadi tinggi gitu nah untuk yang dibahas mungkin ini ya yang paling utama salah satunya tentang schedule yang sering kita lupakan atau mungkin kita ketika meninggalkan komputer dalam keadaan menyala jadi kalau kita lupa kita bisa menggunakan schedule seperti ini supaya komputer kita bisa pertama bisa sleep mode atau shutdown ataupun juga bisa hibernate ya kalau sudah mungkin kita bisa oke gitu ya jadi ada timnya juga untuk ini kalau disini yang sleep mode every day every one day setiap hari kalau ini hanya satu aksi ya jadi kita bisa ulangi kalau mau satu ya disini ya nah ini yang era jadi everyday itu ya kalau sudah tinggal kita tunggu saja disini kalau mungkin sudah kita akan masuk setan otomatis kalau misalkan kita coba sebuah aksi yang berhubungan dengan eh bukan sudah misalkan kita akan coba eh jam turn extract saya akan ya setiap sekarang pukul 8-8-27-28 mungkin nah misalkan kita hastar playback eh oke jadi mungkin disini akan menyala otomatis dari sebuah lagu ya kita akan coba 59 oke, kemudian kita oke akan otomatis terputar ya, gitu nah, gitu ya itu schedule-nya langsung habis, kalau tidak diulangi ya, itu untuk memutar, sama halnya dengan tadi kalau accent-nya adalah sleep, shoot down, atau hipernet gitu, ya menarik sekali ya, untuk schedule-nya mudah digunakan juga saat kita mungkin bisa sambil memutar musik, ya, kalau lupa mematikan kita misalkan di malam hari, memutar musik dan mengoperasikan komputer sambil ketiduran mungkin bisa diotomatiskan dimatikan komputernya itu sangat bermanfaat sekali ya, menurut saya karena biasanya juga saya juga lupa untuk mematikan komputer jadi, ketika lupa karena ada schedule bisa otomatis mati atau memode sleep atau hipernet gitu, dengan aplikasi ini sambil memutar musik oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tips dan trik yang biasa saya gunakan untuk bagaimana cara mungkin bisa shoot down otomatis atau sleep mode otomatis atau hipernet ya di komputer kita ya, dengan menggunakan schedule aplikasi ayo mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati